Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Saantunyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama Dan identitas siapapun Dalam percakapan ini, karena percakapan ini Akan saya naikkan dalam konten Youtube Bagaimana Mbak E? Oh, di Youtube Gimana? Ya, enggak mau Nanya itu job di Makawi Itu gimana? Ada enggak ya mas? Oh, job banyak Terus, kalau caranya Gimana? Sampai posisi dimana sekarang? Ini orangnya itu kan di Indonesia Orangnya Orangnya, ini berarti bukan sampean Itu saudaraku lelaki Yang mau berangkat itu ada di Indonesia Dia punya Kemampuan bahasa apa? Dia kerja di Jepang Ek Jepang Wah, kalau ek Jepang Suruh balik ke Jepang aja Mbak Ngapain ke Makau? Katanya Enggak ini apa tuh Enggak cocok pengen di Makau gitu Pengen suasana baru Pengen deket sama-sampean Mbak Leng Aduh Kalau saya mau punya suami Ting-tong Ting-tong Punya suami kan ya boleh Iya kan? Enggak boleh Enggak 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 ada Oke, gini ya Saya kasih tau Mbak Indonesia Indonesia sama Makau Tidak ada kerjasama Untuk pekerjaan Jadi untuk mencari pekerjaan di Makau Orangnya sebaiknya datang sendiri ke Makau Oh, oke Datang sendiri ke Makau Terus kalau disampai sana gimana? Saya ngomong dulu Sampain dengerin Sampain kan nanya Oke Jadi jangan Jangan sampai potong dulu penjelasan saya Biar runut Gitu Jadi Di Makau sekali lagi Tidak ada kerjasama Dan kalau mau mencari pekerjaan di Makau juga Harus berhati-hati Karena khawatirnya adalah dimangsa calo Ya Calonya sadis-sadis Nah Sampain harus cari info datang ke Makau Nah Saya di Makau Ada teman saya Ya Ada teman saya yang juga kerja di restoran Ya Ada teman Ada teman saya juga di ART Tapi tidak bisa hanya Sampain tanya-tanyain Lebih baik Sampain silahkan berangkat ke sana Kalau sudah nyampe di Makau Baru kasih tau Supaya enak Karena banyak sekali teman saya Kalau bisa kira nanti Pengen Saya Saya belum selesai ngomong Ya Saya kan Sampain minta dijelasin Saya jelasin mbak Ya Oke 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 Nek Sampain Nek Sampain merasa kepanjangan dari penjelasan saya Gak apa-apa Tapi saya ingin Memberikan penjelasan Agar Sampain nanti itu Tidak tertipu Gitu loh Ngerti gak Agar jalannya Jalannya yang benar Gitu loh Jadi Sampain datang ke Makau Yang tadi Teman saya Sampain silahkan ke Makau Atau saudara Sampain mau ke Makau Cari-cari info Ya Mana yang tepat Mana yang pas Dan Di Makau Pekerjaan swasta Pekerjaan swasta Perusahaan Itu Biasanya berbayar Nah ada yang melalui agent Ada yang melalui perusahaannya sendiri Nah seperti itu Jadi Bagaimana dia silahkan berangkat Bagaimana cara berangkatnya Ya belajar jadi turis Ke Makau Nah bagaimana jarak jadi turis Ya beli tiket PP Kemudian nginep di hotel Kan seperti itu Caranya biasa Nah disana silahkan muter-muter Tapi kalau tidak mau beresiko Karena Sampain mau mencarikan Ya Sampain kan ada di Hong Kong tuh Sampain silahkan ke Makau Cari-cari orang yang ngasih job disana Atau teman saya Sampain ke Makau Nah tak kasih nomernya teman saya Silahkan berhubungan dengan teman saya Yang sudah kerja di restoran Dan kerja di rumah tangga Barangkali bisa membantu Sampain Kalau sudah pasti sudah fix Dan perusahaannya ada Boleh saudaranya Sampain Atau temannya Sampain nanti Ke Makau Yang jelas Gitu Weh silahkan Sampain ngomong Ketua ikat mangkok Gak betah disuruh dengerin Oh enggak maksudnya nanti Kalau lo sampai Makau Nanti bisa hubungin teman Sampain gitu Ya boleh Tapi sekali lagi Saya tidak menjamin Dan saya tidak memberikan pekerjaan Saya tidak menjanjikan Dan saya tidak menjamin Tergantung rezekinya dia sendiri Oke 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 Saya karena bukan calon Dan saya tidak mau menipu teman-teman Kalau ataupun saya ditanyain Dan mintain duit kan Bisa aja tapi Rekod saya kan Enggak kepingin seperti itu Yaudah makasih mas Oh ya Oke cukup Selamat menikmati Oke ya ini teman-teman Ya Orang bertanya Ya kan Orang bertanya Tetapi ketika dijelaskan Minta buru-buru Cingcong Banyak omong Banyak ini Banyak itu Orang-orang yang seperti ini Yang biasanya Lebih mudah dimakan Sama ejen Lebih mudah tertipu Ya kan Saya tahu Sebenarnya dia memastikan Kamu bisa gak nyariin Saya kerjaan Bayar berapa deh Nah Ini yang harus Harus benar-benar Teman-teman pahami Ya Dalam mencari pekerjaan Dan semuanya Itu butuh proses Kalau kalian Yowes nanti tak bantu Bayar sekian Sekian Bikin paspor Begini-begini Siap-siap Sebenarnya Pekerjaan semuanya Itu bisa Minim bayar Tidak menggunakan Biaya Di dalam pekerjaannya Tapi dalam Mencarinya ini loh Mencari dan Menggali informasinya Nah ini yang saya khawatirkan Tapi saya gak ada masalah Saya senang sekali Sudah ditelepon Ditelepon aja Udah gak menengkok Dimasukin di Youtube Uyung jelas Yang ditelepon ini Nomernya Youtuber Ya pasti akan masuk Ke konten Youtube Kan saya juga Bingung gitu loh Nah tetapi Sekali lagi Yang ingin saya kemas Bahwa Kehati-hatian kita Dan kemarin Juga ada rumor Bahwa Ya kan Penipuan sekarang itu Sudah Melalui Teman-teman pernah Tahu gak Ada 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 yang Dibilang artis Atau Dibilang Influencer Mempromosikan Akhirnya Terus Banyak sekali Orang yang ketipu Uangnya Ilang Pernahlah Kasus ini Sudah terjadi ya Kasus Investasi bodong Yang kemarin-kemarin Itu Sebenarnya Sama Karena karakter Orang kita Yang ingin Sesuatu yang Instant Yang gampang Dan banyak-banyak Dan jangan Kakean ngomong Terus nyatanya Kuiso porana Kalau pertanyaannya Seperti itu Ya sudah Silahkan Saya ini Dalam Dalam rangka Menurut hati saya Saya mencoba Memahamkan Situasi Dan keadaan Nah orang Kadang gak mau tahu Maunya aku kerjaan Aku harus cari kerjaan Nah Orang-orang yang begitu Yang lebih mudah Akan mengalami Ataupun mendapatkan Penipuan Karena dia tidak berpikir Secara jangka panjang Karena jika dia Tidak pernah Mengalami yang tertipu Dan dia Tidak pernah Mendengar Cerita-cerita Orang yang tertipu Makanya kan benar Kata orang bijak Belajarlah Dari orang lain Karena itu Yang minim biaya Nah Kalau dengan biaya Ya cobalah sendiri Nyatakan sendiri Nah itu Belajar itu Membutuhkan biaya Nah kalau orang yang Tidak mau belajar Bilangnya akan Bukan salah saya Ketika Pelajar ada orang lain Melakukan kesalahan Orang lain keliru Orang lain mencoba sendiri Dianya bilang Itu kan Bukan salah saya Ya gak salah juga Dia ngomong Bukan salah saya Tapi Dari peristiwa Peristiwa itu Dianya tidak banyak Belajar Sehingga dia bilang Bukan salah saya Belajar itu Persoalannya Bukan salah Atau benar Dan sekali lagi Proses berpikir Itu bukan Baik atau buruk Proses berpikir Itu harus Netral Kalau buruk Saya gimana Kalau baik Saya gimana Itu proses Berpikir Tapi kalau Ah kesana itu Buruk Pasti nanti Begini-begini Itu bukan proses Berpikir Tapi itu Prasangka Nah ini yang harus Disampaikan Kalau kita bicara Itu baik Wah nanti Kalau kayak gitu Disana begini-begini Jadi aja baik Lebih bagus Ya itu berarti Prasangka baik Itu belum Proses berpikir Tapi Berprasangka Baik Nah kalau Proses berpikir Itu bukan Baik dan buruknya Tapi kalau Buruk saya harus Bagaimana Kalau baik itu Bagaimana Itu kerangka Dan proses berpikir Netralism Jadi kita itu Netral Jadi kita akan Siap Kalau baik Kalau bagus Itu tidak perlu Kita pikirkan Tapi kalau itu Yang gak bagus Baru disitu Kita akan sedikit Konsentrasikan Itu namanya Proses berpikir Mungkin sedikit Itu dari saya Mudah-mudahan Menjadi pembelajaran Buat teman-teman semuanya Keep stay tune My youtube channel And see you next video Bye bye